Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim, hamim. Jadi huruf ha-mim. Kemudian hamim ini tentu bisa saja dicari-carikan singkatannya seperti ha-muhammad, hamim juga adalah muhammad. Jumlah sekalian terbahagia, jadi hamim ini adalah huruf muqatah. Ini adalah hamim yang kedua setelah huruf, setelah surat yang pertama surat gafir, surat al-mu'min, juga hamim permulaannya. Jadi nanti rentetan surat-surat ke sana namanya surat ha-wamim. Untuk jamaah dari hamim itu ha-wamim. Ada sekitar tujuh surat ke sini nantinya dimulai dengan ha-mim, yaitu disebut dengan surat ha-wamim. Surat-surat yang dimulai dengan ha-mim. Dan nanti mempunyai karakteristik yang sama. Tanzilun minarrahmanirrahim. Jadi ketika disebutkan di sini tanzilun, turun, sementara tidak ada kitab, berarti hamim ini adalah berbicara tentang kitab. Walaupun hamim ini adalah muqatah, huruf yang terputus-putus, yaitu ha dan mim. Tetapi ini lihat, tidak ada kata, tiba-tiba tidak disebutkan Al-Kitab atau Al-Quran, tiba-tiba tanzilun. Mirrahmanirrahim. Jadi yang turun dari langit itu siapa? Kitab suci. Kitab suci turun dalam bentuk buku? Bukan, tapi dalam bentuk manusia. Kan masuk dalam jiwa manusia. Jadi kalau Al-Quran, Al-Kitab itu turun dari langit, bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk cetakan, bukan dalam bentuk tersusun seperti mushab kita sekarang, tetapi di dalam jiwa-jiwa manusia. Manusia suci tentunya, Nabi, Rasul, dan para penggantinya. Kalau begitu, hamim ini bisa dipastikan siapa? Kira-kira jiwa-jiwa manusia suci yang padanya ada Al-Quran. Dan itu adalah juga dari Allah. Karena yang dipilih Rasul adalah dipilih Allah juga. Karena langsung kata tanzilun. Tanzilun minarrahmanirrahim. Apa yang turun? Tentu ini hamim. Turun dari Allah yang arrahmanirrahim. Jadi ini dalam surat ini, dengan dua ayat saja, sudah terulang kata Al-Rahmanirrahim dua kali. Ini yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah Al-Rahmanirrahim ada di sini. Jadi Al-Rahmanirrahim. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kata yang paling banyak dalam Al-Quran adalah pengasih dan penyayang. Kasih dan sayang. Sayang seribu sayang. Sekarang ini, kalau berbicara tentang kasih dan sayang, seakan-akan itu miliknya saudara-saudara kita, orang-orang Kristiani, orang Nasrani. Kalau kita bicara kasih sekarang, itu bukan orang Islam, itu orang Nasrani. Padahal Al-Quran itulah yang paling banyak, yang paling dominan bicara tentang arrahmanirrahim. Artinya umat Islam itu harus menanamkan pada dirinya rasa kasih dan sayang. Rasa cinta dan kasih kepada sesama. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebut dirinya arrahmanirrahim. Dan ketika disebutkan hamim atau kitab suci itu turun dari Allah yang pengasih dan penyayang, kenapa identitasnya di sini adalah arrahmanirrahim? Artinya bahwa kitab suci itu membawa obor, cahaya, cinta, dan kasih sayang. Jadi semakin banyak orang membaca dan menyelami, mendalami, merenungi, mentadaburi Al-Quran, harusnya jiwa orang itu semakin penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Semakin lembut, semakin halus seperti sutra. Semakin lembut seperti cahaya. Tanzilun minarrahmanirrahim. Pasangan Al-Quran itu turun dari Allah yang penuh kasih dan sayang. Ini adalah pentingnya ilmu. Ini adalah buku. Jadi jemaskan yang serbahagia, ini buku. Di dalamnya tulisan. Kapan jadi ilmu? Apabila dibaca. Kalau tidak dibaca, buku namanya. Kedah jadi ilmu. Orang yang tidak tahu membaca juga bisa pegang buku ini. Bisa membawa buku ini kemana-mana. Tetapi hanya yang membaca buku inilah yang akan mendapatkan ilmu dari dalamnya. Jadi ilmu itu didapat dengan membaca. Kitabun ini adalah kitab, buku. Jadi Al-Quran ini adalah buku. Kitab apa? Termasuk tadi yang pasangannya. Jadi kalau dikatakan Kitabun adalah tadi hamim pasangannya, karena bukan buku yang disebutkan. Berarti ketika Al-Baqarah mengatakan Zalik Al-Kitab, yang ditunjuk adalah pasangan. Karena bisa ditunjuk. Zalik Al-Kitab. La Rebafi. Tidak ada cacatnya. Tidak ada keraguan. Tidak ada cacatnya. Tidak pernah melakukan perbuatan yang salah. Selalu al-haq bersamanya. Kitabun Fusilat. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang di dalamnya menguraikan, menjelaskan. Fusilat. Dijelaskan. Secara rinci tadi. In detail tadi. Ayat Tuhu. Jadi ayat-ayatnya itu diuraikan secara rinci. Jadi Bapak-Ibu sekalian, selama ini kan orang selalu langsung ke hadis. Dengan alasan hadis itu menguraikan semuanya. Padahal Al-Quran mengatakan Kitabun Fusilat Ayat itu. Tidak bolehkah kita menggunakan hadis? Wajib. Tetapi setelah Al-Quran. Karena yang paling tinggal Al-Quran, baru kemudian hadis Nabi. Sebetulnya kalau pasti dari Nabi, ya pasti suci juga. Tetapi sayangnya, hadis yang sampai kepada kita, ditulis jauh setelah Nabi wafat. Sehingga bercampurlah antara tambahan dan Quran. Bahkan ada yang dibuat-buat, namanya hadis palsu. Kitabun Fusilat Ayat itu. Untuk apa? Quranan. Bacaan. Jadi Al-Quran itu bacaan. Nanti sebut Al-Quran apabila dibaca. Jadi Quran itu dari kata Quranan lahir kata Al-Quran. Jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dari sini. Jadi Al-Quran dari sini. Al-Quran. Jadi Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan. Jadi nanti disebut Al-Quran kapan? Apabila sering dibaca. Kalau tidak sering dibaca, ya bukan Quran namanya. Jadi ini adalah kitabun Fusilat Ayat itu Quranan sebagai bacaan. Arabian berbahasa Arab. Makanya Bapak-Ibu sekalian sebaiknya sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Walaupun tidak sampai mahir sekali seperti orang Arab. Tapi paling tidak kita bisa gunakan memahami Al-Quran. Seperti mana kita yang bukan orang Inggris bisa baca buku bahasa Inggris. Walaupun kita tidak berbicara seperti orang native speaker. Apa sebabnya? Tapi dengan belajar bahasa Inggris, kita membaca buku kitabnya, kita bisa ngerti. Nah, begitulah juga dengan Al-Quran. Kitabun Fusilat Ayat itu Quranan Arabian. Ini adalah Al-Quran. Bacaan yang berbahasa Arab. Diteruskan Arabian. Jadi Arabnya di sini bukan ras. Arabnya adalah loga bahasa. Karena di muka bumi ini yang namanya bahasa pasti milik satu kaum. Bahasa Melayu, milik kaum Melayu di Asia Tenggara. Bahasa Thai, bahasa orang Thailand di Thailand. Bahasa Tagalog, miliknya orang Filipina. Seperti itulah. Jadi setiap bahasa itu adalah milik kaum-kaum tertentu. Nah, tidak ada bahasa yang bukan milik kaum tertentu. Jadi oleh sebab itulah pasti ada bahasa. Karena nabinya adalah berbahasa Arab. Dan nabi pertama kali tentu bersentuhan dengan orang-orang Arab. Maka Quran ini juga adalah Arabian dalam bahasa Arab. Ini yang menyebabkan kita menganggap... Coba lihat, Bapak-Ishkira. Quranan. Ini lihat. Mat fathatain. Arabian mat fathatain. Artinya apa? Hubungan ini dengan ini adalah sifat dan disifati. Berarti Arab ini mensifatkan kepada Quran. Berarti kita tidak memahami sifat Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab. Paling tidak kalau kita tidak belajar bahasa Arab, rajin mengikuti pengajian yang dibawa oleh orang yang tahu bahasa Arab. Supaya kita mengerti sedikit demi sedikit makna daripada kata-kata tersebut. Ilmu lagi di sini. Jadi Bapak-Ishkira di sini kata ayin lamim. Ayin. Kata dasarnya ayin lamim. Dari kata ilmu. Alima ya'lamu ilmun. Ilman. Itu dari sini ilmu muncul. Jadi untuk apa Al-Quran? Untuk orang yang mau berilmu. Kata-kata ayin lamim bisa diartikan berilmu. Bisa juga diartikan mau berilmu. Kenapa? Karena ini namanya fi'ilmu doare. Fi'ilmu doare itu adalah berlaku sekarang sampai akan datang. Jadi yang punya keinginan untuk berilmu juga berlaku kata ayin lamim. Jadi kita artikan Al-Quran ini adalah kitab. Kitab itu artinya pelajaran. Yang di dalamnya ayat-ayatnya itu terjelaskan. Dijelaskan secara rinci. Bagaimana memahami hubungan rincinya dengan tematis. Namanya mau du'i. Ayat itu sebagai Qur'anan Arabian. Li qawumin bagi kaum ya'lamun. Yang mau berilmu. Jadi lagi-lagi ilmu. Maka bapak-bapak sekalian. Ibadah yang paling tinggi dalam Islam adalah belajar. Ibadah yang paling tinggi dalam Islam adalah belajar. Itu sebabnya ayat pertama turun. Bukan perintah sholat. Bukan perintah puasa. Bukan perintah haji. Bukan perintah berzakat. Tetapi ayat pertama turun adalah ikhra. Perintah membaca. Bacalah. Read. Tiba-tiba perintah membaca. Dan dalam surat al-alak itu dua kali perintah membaca muncul. Ayat pertama dan ayat ketiga. Iqra' bismirak bismirak bikaladzi khalak. Ayat pertama. Khalakal insana min alak. Ayat kedua. Iqra' warak bukal akram. Ayat ketiga. Alladzi alamabil kalam. Ayat keempat. Allamal insana malam ya'lam. Ayat kelima. Al-Quran adalah bacaan. Untuk siapa? Untuk mau yang berilmu. Jadi penekanannya Al-Quran adalah ilmu pengetahuan. Penekanannya Islam adalah knowledge. Sains. Dan yang sekaian dengannya. Yang namanya knowledge. Yang namanya sains. Yang namanya filosofi. Itu semuanya adalah terkait dengan ilmu. Logika. Logik. Itu adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi liqa'umin iya'lamun. Bagi kaum yang ingin berpengetahuan. Tetapi. Banyak sayangnya orang menutup telinganya. Menutup kupinya. Tidak mau mendengarkan. Jadi jaman sekalian serbahagia. Kalau anak-anak seperti ini. Menutup kupinya. Kalau dinasihati sama emaknya, ibunya. Masih wajar. Namanya anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa. Baru dinasihati bukan oleh ibunya. Tetapi oleh Tuhannya. Ingat. Al-Quran itu adalah nasihat dari Tuhan kita. Allah SWT. Dari Rob kita. Nasihati oleh Tuhannya. Tutup kupinya. Anak-anak saja. Ini seperti ini Pak Uwuskaran. Kalau dinasihati sama emaknya, ibunya. Baru tutup kupinya. Pasti biasanya ibunya agak kesal juga. Kan begitu. Padahal namanya anak-anak. Yang begitu perilakunya. Tapi kalau sudah dewasa. Sudah akil balik. Baru dinasihati. Yang menasihati bukan dosennya. Bukan gurunya. Bukan juga orang tuanya. Tetapi Tuhannya. Rab buhub. Tuhan mereka. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu Jimas. Al-Quran datang sebagai apa? Bashiran wa nadirana. Semakin jelas. Ini adalah orang yang dimaksud. Hamim tadi. Karena berkali-kali katakan bahwa. Nabi itu adalah Bashiran wa nadirana. Sebagai pembawa kabar gembira. Dan peringatan kabar gembira. Bahwa kalau orang beragama bahagia dunia dan akhirat. Peringatan bahwa kalau agama dilanggar. Kita akan dapat penderitaan di dunia. Apalagi nanti penderitaan di akhirat. Bashiran wa nadirana. Tetapi apa kata Allah? Fa'a'radha aksaruhum. Sayangnya kebanyakan manusia. Sayang seribu sayang. Aksaruhum. Kebanyakan manusia. A'radha berpaling. Maka Bapak-Ibu sekalian kita selalu berdoa. Mudah-mudahan jangan kita masuk dalam kategori aksaruhum ini. Tidak apa-apa kita kecil. Sedikit. Tetapi kita tidak masuk kategori fa'a'adha aksaruhum. Karena memang Al-Quran mengatakan fa'a'radha aksaruhum. Makanya bagi kita yang belajar tadakbur seperti ini. Dan pesertanya tidak banyak. Ya memang wajar lah. Al-Quran mengatakan fa'a'radha aksaruhum. Kebanyakan manusia itu berpaling. Coba kalau kita katakan setiap orang datang ngaji dapat hadiah 1 juta rupiah. Oh, tidak banyak. Tidak muat ini. 500 peserta di sini. Zoom-nya harus ditambah menjadi seribu peserta. 10 ribu peserta. Jadi kalau berbicara tentang Bashirah wa Nadirah berkaitan dengan pelajaran dunia dan akhirat. Fa'a'radha aksaruhum. Kebanyakan manusia berpaling. Sehingga apa yang terjadi fahum? Maka mereka itu fahum la'yasma'un. Mereka tidak mau mendengar. La'yasma'un. Mereka berpaling. Jadi ini adalah di sini berpaling. Karena berpaling akhirnya kemudian tidak mau mendengar. Arti yang kata tidak mendengar bukan berarti tidak didengar. Didengar. Tetapi tidak mau memasukkan dalam jiwanya. Itulah la'yasma'un. Kayak anak-anak biasa dinasihati. Tidak mau mendengar. Bukan berarti tidak mendengar secara harafiyah. Mendengarkan secara harafiyah. Tetapi tidak dilaksanakan. Tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Al-Quran mengatakan penyebabnya adalah hati yang terkunci. Jadi hatinya itu tergembok. Terkunci. Tadi kita bicara tentang al-aglal. Di dalam hatinya itu ada aglal. Ada apa namanya? Ada gemboknya. Ada penutupnya. Ada juga salasil. Ada rantainya juga. Itulah manusia yang hatinya berpaling dari Allah. Waqalu. Dan mereka berkata. Siapa qalu mereka? Yang tadi. Yang berpaling tadi. Yang tadi. Fa'a'radha aksaruhum. Kebanyakan mereka berpaling seraya berkata. Mereka berkata. Kulu bunah fi akinatin. Kulu bunah fi akinatin. Kalbu kami. Kalbu kami. Hati kami. Jiwa kami. Fi akinatin. Sudah tertutup. Ketika Nabi datang kepadanya. Dan dia mengatakan hati kami tertutup. Nabi yang datang. Apalagi kalau cuma kita. Apalagi kalau cuma saya. Jadi Bapak-Ibu sekalian wajarlah kalau sedikit. Kenapa? Nabi saja datang. Tapi apa jawabannya kepada saya Nabi? Kulu bunah fi akinatin. Hati kami. Jiwa kami telah tertutup. Fi berada dalam kondisi akinah tertutup. Hati kami sudah menolak. Hati kami sudah tidak punya gairah. Hati kami sudah tidak punya keinginan. Hati kami sudah tertutup. Bayangkan. Kata mereka kepada Nabi yang menyampaikan. Kepada Hamim tadi. Tertutup terhadap apa saja yang kamu serukan kami kepadanya. Kamu menyeru kami kepada Tuhan. Ogah. Hati kami sudah tertutup. Kau mengajar kami kepada kematian. Ogah. Hati kami sudah tidak ada rasa lagi ke situ. Kulubu nafi akinatin mimata da'unana ilaihi. Kamu panggil kami kepadanya. Wafi adanina. Dan di dalam kuping kami. Telinga kami. Di dalam kuping kami. Di dalam telinga kami. Wah. Kron. Ada sumbat. Bapak-Ibu sekalian coba lihat orang yang pakai headset. Di kiri kanan kupingnya, telinganya. Headsetnya lumayan besar. Menutup lubang telinganya. Sambil mendengarkan musik. Misalnya yang berisik. Lalu panggil. Apakah dia mendengar? Tidak. Nah. Kurang lebih seperti itulah. Orang yang menutup kupingnya. Walaupun bagaimana berbicara tentang Al-Quran. Kebenaran. Tetap saja tertutup. Wafi adanina. Kata mereka. Wa kerun. Jadi. Fikulubu nafi akinna. Kemudian. Fikadanina. Wa kerun. Wa mim bainina. Wa bainika. Dan di antara kami. Dan kamu. Bainina wa bainika. Sudah ada hijab. Jadi. Tidak usahlah. Kamu mendatangi kami. Kenapa? Kami sudah pasang hijab. Dinding. Tadi pagi kita bicara tentang gerhana matahari total. Jadi. Rembulan. Tiba-tiba menjadi hijab. Hijabun. Di antara kami dan kamu sudah ada hijab. Dinding. Penghalang. Fakmal. Maka beramallah sesuai dengan agamamu. Itu kata mereka kepada nabi dan pengikutnya. Inna nasumnya. Kami juga amilun. Beramal berdasarkan. Apa yang kami ketahui. I'mal. Inna na amilun. Beramallah. Kami juga beramal sesuai dengan apa yang kami ketahui. Jadi. Sedemikian. Bapak Ibu sekalian. Mereka menolak keberatan dengan. Ajaran kebenaran. Ajaran agama. Naji Mas Kesar bahagia oleh sebab itulah. Supaya kita mau membaca. Yang pertama harus disembuhkan adalah hati. Yang tadi tertutup. Kuping. Telinga yang tadi tersumbat. Dari mana? Dari berbagai macam. Kebisingan noise-nya dunia. Kebisingannya dunia. Suara-suara. Suara-suara. Galaunya dunia. Suara-suara ramainya dunia. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dalam diri kita. Seperti Nabi ajarkan kepada kita. Masuk ke dalam gua hero. Masuk ke dalam gua hero itu kan. Nabi benar-benar masuk ke gua. Guanya seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nabi masuk di sini beribadah. Tafakur. Memisahkan diri dengan masyarakat. Berkhaluat. Berkhaluat itu artinya berduaan hanya dengan Tuhan-Nya. Bertahanuf. Dia hanya tinggal di sini. Untuk apa? Untuk memutuskan hubungan dengan pihak-pihak luar. Dunia luar. Item-item luar. Agar dengan cara seperti itu benar-benar hanya masuk ke dalam dirinya saja. Najibah sekalian. Nabi mengajarkan kita gua. Bayangkan kalau semua kita harus masuk gua. Ini fatal jadinya. Kenapa? Karena yang namanya gua sekalian tidak banyak. Kalau ada gua juga sempit. Tidak bisa orang masuk sampai ribuan orang. Yang lebih repot lagi adalah negara-kota seperti Singapura. Yang pasti sudah tidak ada gua-nya lagi. Maka kemudian jadinya sekalian. Gua ini diubah oleh Allah menjadi bulan suci Ramadhan. Syahrul Ramadhan. Jadi kalau dikatakan syahrul Ramadhan. Unzilafihil Quran. Begitu saja. Filgar. Gua hira. Ini gar hira. Gar itu gua. Gua hira. Gar hira. Unzilafihil Quran. Gua hira itu diturunkan padanya Al-Quran. Pertama kali. Jadi ini gar hira. Tulisannya gar hira. Gua hira. Gar hira. Unzilafihil Quran. Di gua hira itu diturunkan Al-Quran pertama kali. Nah. Diganti dengan apa? Syahrul Ramadhan. Unzilafihil Quran. Berarti bulan Ramadhan ini apa? Bulan Ramadhan adalah gua hira. Yang Allah buatkan. Agar kita semuanya bisa masuk di dalamnya. Berapapun yang masuk pasti muat. Bayangkan kalau cuma segini. Yang bisa muat cuma satu orang. Dua orang. Kalau sudah sampai puluhan ratusan orang. Enggak muat lagi. Nah. Jumat sekalian ini adalah foto gua hira. Tempat Nabi berkhaluat. Bertahanus. Bermuajah dengan Tuhannya. Dan disinilah. Pada malam Laylatul Qadar pertama. Kemudian turun. Ayat pertama. Dalam. Musab Al-Quran. Yaitu surat Al-Alaq. Yang bunyinya. Iqra' bismirrabi kalladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Dan seterusnya. Kul katakallah Muhammad. Ini Nabi disuruh mengatakan kepada mereka tadi yang menolak. Kul katakallah Muhammad. Inna ma'ana basharul mislukum. Buasanya saya ini kata Nabi. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini. Bapak-Ibu menjadi saksi lagi. Setiap kali Nabi akan mengatakan aku. Itu pasti ada kul di depannya. Ini kul. Setiap Nabi akan mengatakan kata aku. Itu pasti kul. Kenapa? Karena Nabi itu tidak berani beraku lagi. Karena dia tahu persis hakikat aku itu cuma satu. Miliknya Allah. Makanya Nabi berkata anak apabila ada kul di depannya. Lalu bagaimana dengan kita? Artinya kita boleh menggunakan kata aku apabila sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Apabila aku kita ditempatkan pada sesuatu yang tidak sejalan dengan Allah inginkan. Berarti kita telah memisahkan aku kita dengan aku Allah. Apabila kita memisahkan aku kita dengan aku Allah. Berarti kita telah mengklaim diri kita Tuhan. Walaupun tanpa mendeklarasikannya. Seperti Fir'aun. Inna ma ana basharun. Aku ini adalah bashar. Manusia biologis. Mis telukum seperti kalian. Tidak ada bedanya seperti kalian. Makan, minum juga. Tambah lama, tambah tua juga. Bedanya apa? Yu ha ilayya. Diwahyukan kepada saya. Bedanya adalah yu ha ilayya. Diwahyukan kepada saya. Kepada ilayya, kepada aku. Kenapa? Karena aku adalah akunya Allah. Jadi yu ha ilayya. Ya-nya di sini setelah ada kata kul di sini. Jadi ya-nya di sini adalah bentuk lain daripada anak. Jadi anak itu adalah di depan. Domir di depan. Ya-ya. Muntakalim di sini adalah domir di belakang. Kalau bahasa Arabnya namanya domir munfasil. Di depan namanya di belakang. Domir muttasil. Jadi anabashar mislukum yu ha ilayya. Diwahyukan kepada aku, kepada saya. Apa isu wahyunya? Intinya agama itu adalah an-nama. Bahwasannya ilahukum ilahun wahidun. Tuhanku ilahukum. Apa Tuhan kalian? Ilahun wahid. Ilahukum ilahun wahid. Pastakimu maka istiqamalah. Tetaplah maksudnya. Artinya jadi di dalam jiwa itu hanya dia saja yang esah. Yang wahid itu. Ini namanya istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah dia saja yang satu yang menguasai jiwa kita. Namanya pastakimu. Jadi istiqamah. Dari kata asal katanya dari kata qamayakum berdiri. Jadi katakanlah bahwa yang berdiri di dalam jiwa itu hanya dia. Ilahukum ilahun wahid. Atau ilahuna Tuhan kita. Ilahun wahidun. Nanti dia 30 dibawa. Kita akan ketemu dengan. Innaladzina qalu rabbunallah summa staqamu. Ada nanti. Summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka diturunkan kepadanya malaikat. Orang-orang yang berkata Tuhan pu rabbunallah summa staqamu kunai istiqamah. Maka diturunkan kepadanya malaikat. Jadi ilahukum ilahun wahidun pastakimu ilaihi. Istiqamalah kepadanya. Artinya apa? Jangan pernah ada yang lain di dalam hati kita. Wastagafiruhu dan istighfarlah kepadanya. Karena kita ini bukan manusia suci yang terjaga dari dosa. Jadi kita selalu istighfar. Istiqamah Allah bersama kita baru selalulah istighfar kepadanya. Wastagafiruhu wa wailun lil musyrikin. Apabila ada dua dalam hati selain dia. Ada yang lain. Entah itu harta. Entah itu uang. Entah itu pangkat. Entah itu apa saja. Maka kata Allah neraka wail baginya. Jadi fa wailun. Jadi celakalah bagi jiwa-jiwa yang ada unsur lain dalam jiwanya selain daripada Allah. Ini juga menyebabkan sholatnya tidak diterima. Wa wailun lil musallim. Ini juga menyebabkan mereka menjadi pelit, kikir, geridik, serakah. Namanya wailun lil mutaffifin. Ataukah wailun likullihumazatillumazah. Kerjanya hanya mengumpat dan mencelah. Wa wailun lil musyrikin. Orang yang ada dua litas Tuhan di dalam jiwanya. Ini adalah orang yang paling susah keluar uangnya. Ini adalah contohnya. Kita sebut tadi dengan geridik. Kita sebut serakah. Sampai dikasih gembok. Gemboknya dikasih lagi pin. Jadi bukan pakai kunci, pakai pin. Jadi kalau orangnya meninggal ya nggak bisa dipakai. Pinnya nggak bisa dihapal. Kalau masih pakai kunci, orangnya meninggal. Bisa diambil kuncinya. Ini pakai pin. Pakai apa? Pakai nomor. Nomor password. Bagaimana kalau orangnya meninggal dunia? Terus passwordnya tidak disampaikan kepada anak peturunannya. Udah. Uangnya tidak bisa digunakan. Kenapa sudah dikembok? Al-Ladina layu tunna zakah. Nah mereka itu tadi kita lihat. Mereka tidak ingin mengeluarkan zakatnya. Karena menjadi hartanya, menjadi Tuhan lain dalam jiwanya. Maka Al-Ladina. Ciri-ciri orangnya itu adalah Al-Ladina. Orang-orang yang layu tunna zakat. Tidak menunaikan zakatnya. Tidak menunaikan zakatnya. Baik zakat malnya ataupun zakat fitranya. Ngomong-ngomong tentang zakat, Bapak-Ibu sekalian. Majelis taklim kita, Tadarus dan Tadabur Al-Quran kita ini. Untuk bulan Ramadan ini menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat fitra Bapak-Ibu sekalian. Infak dan sedekahnya mau bersedekah. Kafaratnya juga bagi yang membayar kafarat, fidya, dan sebagainya. Nanti diumumkan oleh Panitia. Ada nomor rekeningnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian tinggal bertransfer. Nanti kita akan teruskan kepada saudara-saudara kita yang berhak namanya mustahik. Pada mereka kami, kita teruskan zakat-zakat kita. Najibah sekali serbahagia. Ciri-ciri mereka adalah layu tunna zakat. Tidak mengeluarkan zakatnya. Karena bagi mereka hartanya adalah Tuhannya. Masa Tuhan mau dikeluarkan dari hati. Kurang lebih begitulah. Bukan hanya tidak mengeluarkan zakatnya. Artinya apa? Sudah menyembah hartanya. Wahum bil akhiratihum kafirun. Dan bagi mereka, mereka itu terhadap akhirat. Mereka adalah ingkar. Hum kafirun. Jadi mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena jiwanya itu telah dikuasai oleh harta benda. Bahkan harta benda menjadi Tuhan lain selain daripada Tuhan Allah SWT. Jadi jangan kita berpikir. Ramai syirik itu hanya menyembah patung saja. Menyembah pohon kayu. Tidak. Menyembah sesuatu dalam jiwa kita selain Allah. Itu adalah jiwa syirik. Lalu bagaimana kita membuktikan. Bahwa kita tidak menyembah apapun. Ya kita rela mengorbankannya. Dalam bentuk harta namanya zakat. Sebaliknya. Jadi ini adalah lawannya. Jadi ini adalah lawannya. Di atas ini negatifnya. Ini adalah positifnya. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal salih. Bagi mereka ada pahala yang tidak terputus-putusnya. Bagi mereka ada pahala yang tidak terputus-putusnya. Tidak ada putus-putusnya. Bagi mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi jaman sekalian kalau kita di dunia kan terputus. Misalnya kita punya harta di dunia ini. Terputus. Putusnya kapan? Kalau benda itu lepas dari tangan kita diambil orang. Putus. Yang kedua kalau kita meninggal dunia, ya putus. juga. Sedangkan kalau kita membayar zakat. Dan membayar zakatnya adalah bagian dari perjalanan kita menuju kepada akhirat. Maka apa kata Allah? Bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putusnya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Jemaah sekalian serbahagia. Kemampuan kita untuk mengorbankan harta dari jiwa kita. Itu sebetulnya adalah cara kita untuk menunjukkan keberimanan dan amal salih kita. Dan jiwa sekalian, zakat itu sebaik-baiknya adalah untuk mereka yang juga belajar tadinya. Makanya jiwa sekalian kita di majelis taklim kita ini, di rumah kajian Al-Quran Al-RKB kita ini, adalah juga menerima zakat fitra dan mal. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu dalam rangka memberikan, menyeluruhkan terutama kepada mereka yang belajar bersama dengan kita. Apa sebabnya jiwa sekalian? Karena pahala yang terbesar dalam ibadah paling besar pahalannya adalah belajar. Kalau orang tidak belajar, berarti tidak akan pernah terjadi perbaikan. Kalau dia belajar bagaimanapun rendahnya, posisinya sekarang, pendudukannya. Maksudnya posisi di sini, posisinya di mata Tuhan. Kalau dia mau belajar, Allah akan menariknya ke atas. Kenapa? Karena belajar itu, ilmu itu adalah Allah berikan kepada kita tangga untuk naik ke atas. Maka utamakanlah bagi orang-orang yang belajar. Nah, lihatlah orang yang menyembah harta. Ilustrasi yang bagus. Yang disembah-sembah adalah hartanya, uangnya. Mulai dari recihan sampai pada uang dolar. Disembah-sembah. Ini kalau untuk ini, dia melakukan apa saja? Bisa berdasarkan-dasarkan, bisa injek-injekan. Dia melakukan apa saja? Kalau kita katakan pengajian besok subuh jam 5.04. Akan ada pembagian, satu orang dapat 100 US dolar. Wah, tidak muat acara Zoom besok. Itu artinya apa yang dirindukan jiwa kita adalah benda. Itulah sebabnya pertanyaan besar. Kok bisa manusia yang lebih mulia daripada harta, tiba-tiba dia menghidangkan dirinya di depan benda-benda. Ini kan kertas. Ini kan logam. Ini logam, ini kertas. Kertas dari kayu. Kayu-kayu yang tumbuh di hutan baru dirubah jadi kertas. Kemudian ini logam. Logam ada di mana-mana. Kemudian dirubah jadi mata uang seperti ini. Ya, makanya timur tanya, kok bisa? Kok bisa kamu ini menyembah? Kok bisa kamu menyembah ini? Padahal kamu itu lebih mulia daripada benda-benda. Al-Quran mendeklarasikan, Wala kader karamna bani Adam, kami sebutlah memuliakan anak cucu Adam. Kami muliakan artinya apa? Dia menjadi lebih mulia daripada seluruh makhluk. Tapi kok bisa menyembah kertas yang hanya ada tintanya di sini. Menyembah apa namanya logam yang ada, cetakannya di sini. Muka 100, 200, 500, dan sebagainya. Kul katakallah, Muhammad. Ainnakum latakfuruna billadhi khalakal arda fi yaumaini. Kok bisanya kalian ini mengingkari? Kalian benar-benar ingkat kepada billadhi, kepada zat yang khalakal arda menciptakan bumi. Fi yaumaini dalam dua masa. Jadi bumi ini diciptakan dua masa. Bil ardi fi yaumaini dalam dua masa. Apa itu dua masa? Bisa kita artikan pertama kali ketika dia adalah lepas dari matahari. Kan menurut begitu kata para ahli astronomi modern. Bahwa bumi ini tadinya bagian daripada matahari. Terus terlempar. Pada jarak tertentu dia berhenti, lalu mengitari sumbernya, pusatnya itu matahari. Maka pada saat itu, bumi pertama kalinya adalah merupakan bola api. Karena matahari juga bola api. Berputar-berputar pada sumbunya, tapi karena menjauh dari induknya, dari matahari, lama-kelamaan kemudian menjadi dingin. Menjadilah dingin, membekuk. Sehingga kemudian menjadilah gupalan besar. Pada tahap berikutnya, kemudian mengkondisikan. Bumi terkondisikan untuk menjadi munculnya kehidupan. Belum muncul kehidupan, baru terkondisikan munculnya kehidupan. Jadi dua. Yawmanin. Wataji'aluna lahu andan. Tetapi sayangnya, setelah kalian diciptakan di muka bumi, menikmati semua di muka bumi, wataji'aluna kalian menjadikan lahu bagi Allah, aladzi khalaqal arda fi yawmanin. Itu anda ada. Kalian menciptakan sekutu-sekutu. Ini mirip dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu, ayat 21. Jadi, di dalam Al-Quran, ada muncul seperti ini. Mari kita lihat surat Al-Baqarah kita di sini. Surat Al-Baqarah 2. Ayatnya 21. Ya ayyuhannasu, wahai manusia, bukan hanya orang Islam, seluruh manusia. Karena seluruh manusia anak cucu Adam. Seluruh manusia juga adalah hamba Allah. Iyuhbudu sembahlah Rabbakun Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqal kakum telah menciptakan kalian. Walladzi naminkablikan menciptakan orang-orang. Mingkablikun sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tatakun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Siapakah Tuhan yang tarik menciptakan semua itu? Tuhan. Allah adalah zatiyam. Menjadikan bagi kalian Al-Ardha bumi. Jadi bicara tentang bumi. Firasha seperti hamparan. Aslinya bumi bulat, tetapi kita berasa seperti hamparan. Sehingga kita tidak pusing kepalanya. Dan menciptakan juga langit seperti bangunan. Dan dia menurunkan dari langit itu. Lalu dia mengeluarkan bihi dengan air itu. Minathamarat berbagai macam buah-buahan. Rizqan sebagai rizqi bagi kalian, wahai manusia. Maka apa kata Allah? Fala makah. Janganlah. Taji'alu menjadikan lillah bagi Allah. Anda ada sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahuinya, menyadarinya. Jadi ini mirip dengan ayat ini tadi. Ainnakum. Kul katakan Muhammad. Ainnakum la takfurunakum. Bisa kalian benar-benar sungguh mengingkari. Ainnakum disini sudah sungguh. Ini lamnya disini, lam tafid lagi. Benar-benar kalian ini apa? Mengingkari. Kufur. Biladih terhadap zat yang khalakal ardha. Menciptakan bumi. Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau bumi tidak ada. Kan tidak mungkin kita hadir. Disini. Khalakal ardha fi yaumaini dalam dua masa. Yaumaini itu secara harapnya dua hari. Tapi artikan dua masa. Dua periode. Periode. Dan menjadikan. Tapi kemudian kalian menjadikan bagi Tuhan. Anda ada sekutu. Padahal siapakah yang kalian persekutukan itu? Dalik. Karabul alamin. Tuhan itu adalah Tuhannya seluruh Allah. Dalik. Tuhan yang menciptakan langit. Tuhan yang kalian persekutukan. Menyembahnya dengan sekutu-sekutu yang lain. Itu adalah Rabbul alamin. Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbul alamin. Ini adalah Tuhannya seluruh alam. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dengan keindahan. Lihatlah Bapak-Ibu sekalian. Ini bumi. Jadi ini bumi setelah terkondisikan untuk ditempati. Ini semuanya dulu harus seperti ini. Baru Allah ciptakan Adam. Bagaimana kalau Adam diciptakan belum ada semua ini? Tentu tidak bisa hidup. Maka semuanya sudah siap, sudah beres. Allah ciptakan Adam. Allah turunkan Adam ke sini, bumi ini. Bumi ini serasa seperti sorga. Sorga yang terbatas. Kalau di sana sorga yang tidak terbatas. Semuanya ada indah seperti ini. Bapak-Ibu sebayangkan bumi pada saat manusia pertama baru muncul. Sekarang ada saja sudah berjalan puluhan ribu tahun. Dan produk sekarang 8 miliar. Tetapi masih indah kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti ini. Bagaimana dengan dulu? Wajah ala fihara wasyih. Dia menjadikan padanya gunung-gunung. Jadi kemudian tadi bumi. Lepas dari matahari. Menjadi bola api raksasa. Berputar pada sumbunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 sorry. terima kasih. Ibu Hesti Ombak Tujuh dari Pelabuhan Ratu apakah bayar zakat bisa beberapa kali atau di beberapa tempat masjid mohon penjelasannya kalau zakatnya banyak terutama kalau zakat mal ya bisa saja dibagi-bagi di beberapa tempat tetapi kalau zakat pitra kan cuma satu untuk satu orang misalnya kan begitu kalau yang satu orang dibagi-bagi lagi kan ya kasihan juga dapat berapa kalau cuma satu orang kecuali kalau mungkin anggota rumah tangga kita banyak dan kita bayarkan semuanya atau juga kita bayarkan banyak orang dari keluarga kita termasuk orang tua kita dan akhirnya jumlahnya banyak ya bisa dibagi-bagi tapi sayang sekali BST kalau misalnya sedikit baru dibagi-bagi lagi dikasihkan dia dapat tidak seberapa katakanlah nanti zakat fitra kita tiga setengah literan misalnya lalu kemudian dikasih kepada tiga orang masing-masing dapat satu liter itu kan ya kasihan untuk makan cuma sehari dua hari saja jadi sedapat mungkin kalau bisa kita berzakat kepada orang bisa dimakan lebih banyak sebetulnya ya jadi bisa dimakan bahkan sebaik-baik penerima zakat itu kalau jumlah zakat yang diterima bisa cukup diamakan untuk sampai tahun berikutnya sebetulnya karena asumsinya penerima zakat itu ya memang miskin, pakir sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga kalau kita berikan zakat kepadanya ya bisa menyelamatkannya dari kelaparan dari kekurangan gizi misalnya kita zakat di masjid A zakat lagi di masjid B, masjid C kayaknya di beberapa tempat kalau zakatnya banyak enggak apa-apa maksudnya kalau jumlah zakat yang sama dibagi-bagi ya itu kan kalau zakat mal tadi boleh jadi ya kalau banyak kalau misalnya orang berhaktanya banyak kan bisa saja ada orang punya zakat malnya sampai miliaran ya dibagi-bagi ke beberapa masjid kalau saya sih anjurkan Bu ya kalau bayar zakat lebih di pondok pesantren Bu orang belajar kalau menurut saya sih masjid kita sudah mewah-mewah Bu ya masjid diperbaiki wujud-wujudnya di dalamnya orang cuma ribut doa masalah-masalah itu berantem ya jadi kalau menurut saya masjid kita sekarang sudah sangat bagus Bu masjid itu ya mohon maaf hanya untuk bangunan saja kalau orang belajar itu tuh pahalanya tadi gairumam nun kenapa? karena kalau orang belajar bayangkan Bu kalau Ibu menyekolahkan atau membayarin atau akan membiayai pondok pesantren yang tidak bisa membayar murid-muridnya lalu kemudian murid-murid itu nanti menjadi ilmuwan ilmuwan apa saja menjadi dokter menjadi tentara menjadi ulama pula semuanya menjadi amal jariah bagi kita ya sekarang masjid bagus sekali Pak Bu saya sering menyaksikan kompleks perumahan ini berdekatan masing-masing punya masjid jaraknya cuma 50 meter luar biasa hanya karena perumahannya berbeda namanya bikin lagi masjid ya Allah ini terlalu banyak masjid kalau menurut saya yang paling penting sebetulnya adalah berilmu tadi berkali-kali Allah matakan ilmu ayat pertama juga adalah ikhra baca lah bukan bangun masjid lah tapi baca lah seperti itu terima kasih ada lagi saya kira cukup ya silahkan Bapak Ibu bagi yang bertanya langsung kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian berarti kita akhiri pertemuan kita sampai disini semoga kuasa Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi jiwa dan raganya raganya sehat jiwanya juga semakin dekat kepada Allah SWT karena tanda ketakuan adalah dekat kepada Allah SWT sedangkan tujuan berkuasa adalah lakal lakum tatnaqur amin teman-teman puasa mohon maaf lahir dan batin walaupun sampai jumpa besok subuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati